Pemerintah saat ini tengah membangun hunian tetap bagi para penyintas banjir bandang dan longsor di tiga tempat relokasi di Kabupaten Lembata, yakni Podu, Waisesa, dan Tanah Merah. Hunian tetap ini diperuntukkan bagi warga yang akan direlokasi, yang berasal dari Desa Waimatan dan Desa Lama Wolo, Kecematan Ileape Timur, serta Desa Wawala, Tanjung Batu, dan Amakaka di Kecematan Ileape. Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Lembata, Pilipus B. Diona, mengatakan, selain upaya relokasi, pemerintah Kabupaten Lembata juga perlu memperhatikan basis kehidupan masyarakat setelah direlokasi nanti. Menurutnya, sebagian besar masyarakat yang akan direlokasi merupakan petani. Oleh karena itu, pola mata pencaharian mereka akan berubah seiring dengan proses relokasi ini. Selain tidak adanya lahan perkebunan di sekitar hunian tetap, jarak yang harus mereka tempuh ke kebun mereka di desa lama pun semakin jauh. Kondisi ini harusnya menurut Pilipus sudah dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Lembata. Dia berharap, masyarakat yang direlokasi dapat diberikan akses untuk bertani sesuai mata pencaharian mereka. Aspek lain ya, yang mesti ikut dipikirkan oleh Pemda, bahwa basis kehidupan ekonomi masyarakat itu, mereka pindah tetapi basis kehidupan ekonominya kan tetap di sana. Mungkin hanya satu dua orang yang misalnya buka kios. Kan tidak semua orang bisa buka kios. Artinya, basis ekonomi mereka masih ada di sana. Sementara tidak semua punya sepeda motor misalnya. Kan jarak ini, jarak jauh. Tidak semua punya kendaraan. Sekarang pertanyaannya, adakah fasilitas bagi mereka untuk tetap berkebun, berinteraksi? Pilipus mengatakan kebijakan untuk memikirkan basis hidup masyarakat yang akan direlokasi harus tercermin dalam pembahasan kebijakan umum anggaran tahun 2022 antara pemerintah dan lembaga DPRD Kabupaten Lembata. Andri Atagoran, TVRI Entity Terima kasih telah menonton!